yo bro sekarang kita nyari cacing sutra di mana tempatnya kita cari aja ya bro jadi tempatnya masih dekat sama warga terus gimana bro ini banyak anjay gila luar biasa coy cacing sutra anjir lihat nih comberan ini bro cacing sutra bro tangerang nih daerah gua gua ternak cacing sutra banyak fluidnya nih ini dicomberan tinggal ngangkut sekarang kita mau ngambil cacing sutra nya ini tinggal nyidup uang anjir nggak sebanyak-banyak lah ya dikit aja gila bro ini banyak banget lu cacing sutra berkembang biak dengan baik di sini udah-udah yang banyak-banyak nah ini ntar kita tinggal bersihin aja nih di air bersih kobok-kobok motoranya dibuang jadi dah yuk let's go ya bro jadi ini mau dibersihin dulu nih cacingnya nah masih di aliran sungai kecil aduh 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 di sini dulu saring-saringnya dulu DTW tadi banyak banget ya cacingnya itu dari emang ditanam apa enggak diar diar boy bro oke 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 efeknya nih nah ini masih kotornya kita lihat yah aku lihat di sini tadi disinya di sini sungai kecil mengalikir untuk lokasinya sendiri di Pandai Kelang di mana? Pandai lawangi kalau yang mau datang silahkan datang ya datang aja ini dibersihin sampai bersih bener jangan terlalu bersih kalau terlalu bersih nanti malah kalau diayak-ayak terus mati gitu ya stress jadi bro-bro sekalian untuk chatting sutra ini yang dari alam nih langsung nih jadi semalamin dulu ya semalamin dulu dia setelah kita bersihin dikit demi dikit kita semalamin dulu baru adalah kelihatan nah itu dibersihin lagi jangan sampai bersih banget soalnya kalau masih sampai bersih banget takutnya chattingnya stress besoknya mati semua memang kalau misalkan kita statementnya sabar dan perlahan pastilah yang hasilnya juga bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih